Pertemuan yang ku impikan, kini jadi kenyataan, pertemuan yang kudampakan, kenyataan bukan hayalan. Itu ya rasanya kalau nyanyi sama suara kales ya. Orang kalau yang puasa lagi nonton kita, dia langsung makan kali ya. Lagunya Devano, lagunya Devano. Lagunya Devano. Yang gimana? Aku tak mudah, aku tak mudah. Mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong beri aku, eh nenek aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bilang apa. Ini ngeliatinya enak lalu dari kami, ini kayak miskin ya loh. Bener daripada lagu dangdut, gue mah lagu pop sekarang Bel. Kalau gue akan pilihan, aku mah lagunya sih. Sekarang udah gak suka lagu dangdut sekarang. Tapi Bilih lagu pop yang paling Bilih suka nyanyi Devano itu. Yang mana? Menyimpan rasa. Menyimpan rasa, menyimpan rasa sama siapa lagi sih lo? Iya maksudnya jodohnya menyimpan rasa itu. Menyimpan rasa, suka. Tidak mudah tak mudah hati ini. Tidak mudah bilang cinta. Namun mengapa kini denganmu aku bener cinta. Tuhan tolong berikanku hidup aku hidup. Takkan pernah. Ya Allah terima kasih banyak yang sudah nonton acara Fimila and Friend. Hari ini kita sama Mama Is sudah dikasih tau gimana caranya buka puasa Mama Is. Ada satu makanan yang namanya pisang goreng. Misalnya goreng pake tepung, pisang gak pake tepung. Yang penting pake hati dan pake cinta. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi. Bye. Tuhan tolong beri aku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh aku bisa apa. Jangan nendol-nendolan lu udah bawa pisang berantakin dapur gue beresin. Ayo bantuin. Cus. Ayo cepetan. Ayo, ayo. Jangan enak-enakan lu. Jangan males-malesan beresin lu dapur. Jadi kita beresin sih mah. Ya iyalah. Rumah gede emang gak ada pemantul rumah tangga. Hah? Enggak, 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 enggak. Lu beresin tuh. Berantakan. Ini, ini taruh di sini. Tuh. Di situ, tuh. Gimana sih mas cara beresin lu? Ya Allah. Ya enggak lu. Nih, nih, nih. Buang sana sampah. Sampah ada di sebelah. Ma, masa kita yang beres-beres sih intinya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lu kan anak-anak gue harus beresin anak-anak gue. Mama juga lagi sibuk. Mama mau nyiapin minum ya. Lu beresin di dapur. Gue gak mau tau harus bersih lagi kayak tadi. Beginilah resikonya kalo kita ke tempat ibu-ibu. Pasti ujung-ujungnya kita yang diamin. Lu ngapain pake ini, Allahu Akbar. Apa-apa-apa. Apa yang gue bilang? Lu yang beresin. Gue gak mau tau. Nanti lu lapor ke gue. Gue semua yang disuruh beresin. Makan juga enggak. Kayak kan puasa ya. Yaudah lah, guys. Terima aja keadaan. Memang ini udah nasib bang milik, guys. Dan yang paling penting, semoga menjalankan ibarat puasanya dengan lancar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.